Langsung saja kita ke pembicaraan pertama, mau ditampilkan sifinya Dr. Muhammad Ali SPAK dengan riwayat pekerjaan sebagai staff Departemen Kardiologi Anak Departemen IKA FKUSU 2003-2020 dan sebagai kontributing editor pediatrika Indosiana, editor lokal Sari Pediatri dengan riwayat pendidikan sebagai Dr. Umum dari FKUSU tahun 1995, Dr. Spesialis Anak dari FKUSU tahun 2003 dan lulus sebagai konsultan kardiologi anak dari FK Universitas Indonesia tahun 2006 dan menyelesaikan fellowship on pediatri kardiologi dari IJN Malaysia 2007-Oktober 2007 Untuk Dr. Muhammad Ali, waktu dan layar kami persilakan Terima kasih Dr. Ali, nama lengkapnya Dr. Muhammad Ali Khan Terima kasih Terima kasih Prof. Sudikdo, Dr. Hennie, apakah suara dan gambar saya jelas? Prof? Jelas Terima kasih yang kami hormati, para senior, para guru besar, dan teman sejauh sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Anda yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara Anda pun yang diberikan judul kepada kami Bagaimana, cepetan Dr. Tia? Adalah bagaimana diagnosis telkini dan tata laksana demam rematik dan penyakit jantung rematik Kita tahu bahwa demam rematik adalah suatu penyakit yang dimulai dengan infeksi paring oleh grup A streptococcus Yang selanjutnya kita sebut gas, diparing dan berkolonisasi di sana Dan selanjutnya menimbulkan suatu reaksi imunologis, antigen antibody complex Yang ini yang akhirnya menimbulkan reaksi peradangan di organ spesifik di tubuh Seperti pada persendian, jantung, kulit, dan otak Penyakit ini telah menjadi beban kesehatan di seluruh dunia Dengan morbiditas dan mortalitas yang terus tinggi Terutama di negara-negara yang berkembang Seperti negara kita Bagaimana diagnosis demam rematik ini Tidak ada satupun pemeriksaan tunggal untuk melajakkan diagnosis ini Sehingga kita harus memenuhi atau mencukupi Triaklinis yang ada Yang dipropori oleh Dr. Dukek Jones Yang dipublikasi tahun 1944 Jadi sudah hampir 80 tahun Kriteria ini mempunyai spesitas tinggi Yang ditujukan untuk menghindari terjadinya kasus yang tidak terdeteksi American Heart Association American Heart Association sebagai Wadah tempat Dr. Dukek Jones Bernaung secara periodik untuk menghormati beliau Melakukan evaluasi ulang terhadap Diagnostik Kriteria ini Beberapa kali dilakukan modifikasi dan update Dan yang terbaru adalah 2015 yang akan kita bicarakan Nah ini adalah satu gambar yang sudah mungkin kita cukup kenal semua Baik dokter umum ataupun SPA Kriteria mayor dan minor Untuk demam rematik Ada berbagai cara menyingkatnya Cara menyingkatnya ada beberapa Hanya untuk memudahkan bahwa Pada mayor ada lima hal Yang terlibat yaitu Arteritis, karditis Kemudian pada kulit Nodul seputan Eutema marginatum Dan pada otak ada koreasi denam Sedangkan pada minor terdiri dari beberapa Temuan pada fisik Anamnestik atau pemisahan lab dan EKG Cara menegakkan diagnosisnya harus terbukti bahwa Sebelumnya sudah ada infeksi gas Sudah ada infeksi gas yang dibuktikan dengan kultur Atau peningkatan titer striptolisin O Kita tegakkan ini secara klasik adalah Dengan ditemukan dua mayor Dari lima tersebut Atau satu mayor dan adanya dua minor Kenapa kita perlu menerapkan Kriteria tersebut Sebab kita lihat di sini dari tabel ini Yang diambil dari Gewit juga Begitu banyak kemungkinan-kemungkinan Diagnosis untuk artritis Untuk karditis Atau untuk korea Sehingga jangan sampai Kita terlalu gejabah Menegakkan suatu diagnosis Demam rematik Sehingga overdiagnosis Dengan segala konsekuensinya Ini adalah satu gambar yang bagus Yang memberikan penjelasan Bagaimana perubahan-perubahan Kriteria-kriteria yang diajukan oleh Jones Dari tahun 1944 Ada modifikasi oleh AHA Oleh WHO dan seterusnya Sehingga tahun 2003 Dan yang akan kita bahas adalah Yang terbaru tahun 2015 Dasarnya adalah AHA Scientific Statement Yang dipublikasi tahun 2015 Oleh Gewis dan kawan-kawan tadi Yang diharapkan dapat memperkuat Kriteria Jones Karena berbasis kepada IBM Juga diharapkan dapat diterima Secara lebih luas Di seluruh dunia Oleh pelaku kesehatan Sehingga dapat mendeteksi Lebih awal dan lebih baik Demam rematik Walau di tempat yang Dengan sarana terbatas Inilah kriteria yang terbaru Kita lihat di sini Sama bahwa Mesti ada bukti Ada infeksi gas sebelumnya Yang terbaru di sini kita lihat adalah Diagnosis inisial RF Demam rematik Sama ya Dua mayor Atau satu mayor Dua minor Dan ada yang terbaru di sini Rekeren ARF Bisa dengan dua mayor Satu mayor Ditambah dua minor Atau tiga minor malah Jadi ini yang berbaru Tanda bintang adalah yang baru Dengan tiga minor Kita sudah Bisa menegakkan Suatu diagnosis Rekeren RF Untuk mayor Kriteria dan minor Kriteria Pada kriteria terbaru Dibagi menjadi dua Apakah pasien Berasal dari daerah Yang low risk Population Atau moderate And high risk Population Nah pada daerah-daerah Dengan moderate Dan high risk Population Agar pasien Bisa lebih Tertangkap Atau terdeteksi Maka kriteriannya Dipakai yang lebih Longgar Pada karditis Juga diperkenalkan Kriteria subklinik Jadi tidak harus Klinikal karditis Nanti kita sampai Terangkan ke sana Kemudian pada Altritis Diperkenalkan Monoaltritis pun Bisa dianggap Sebagai kriteria mayor Kalau dulunya Seluruhnya adalah Poli altritis Sedangkan untuk Korea Eutimamaginatum Dan subkitanodul Masih sama Untuk kriteria minor Juga pada daerah Moderate Dan high risk Population Lebih longgar Monoaltralgia Kita lihat Sudah masuk Kemudian Dajat demamnya Juga lebih rendah Kemudian nilai Lajut endap darahnya Juga lebih rendah Batasnya Nah diharapkan Dengan Ini dapat Memperbaiki Tingkat akurasi Diagnostiknya Digunakan Kriteria yang Lebih serbik Di daerah yang Low endemicity Dan lebih sensitif Di daerah yang Moderate Dan high risk area Kapan disebut Low risk area Bila insiden Dema Prematiknya Itu Kurang dari 2 per 100 ribu Anak usia Sekolah Dasar Atau Pada Semua umur Kejadian Atau Kepalaan Slimatik Harbisis Kurang dari 1 per Seribu Penduduk Sedangkan Kriteria untuk Medium dan High risk adalah bila nilainya di atas tersebut. Pada rekomendasi Jones yang baru ini, direkomendasikan penggunaan ekokardiografi. Di sini mulai muncul, kemudian munculnya istilah subnecal carditis sebagai mayor criteria. Untuk Korea dan kronik rheumatic carditis tidak berubah, ini adalah sekecualian bahwa kita bisa menegakkan langsung diagnosis RF bila hanya menjumpai Korea. Kemudian pada revisi yang 2015 ini juga tersedia kemungkinan possible RF, baik pada serangan awal ataupun ulangan, di mana pada kasus ini mungkin kita punya pasien dengan klinis yang sangat dicurigai suatu demam rheumatic tapi tidak memenuhi kriteria. Kenapa ini terjadi? Biasanya karena ketidak tersediaan pemisahan lab, serologis, macam-macam itu. Kemudian tidak adanya pemisahan eko atau memang gejala analnestiknya itu tidak jelas atau presentasi kasusnya sendiri yang lambat. Ini subnecal carditis. Dulunya bahwa carditis hanya bisa kita sebut sebagai suatu mayor bila dijumpai murmur pada auskultasi. Ternyata pada penelitian-penelitian yang terakhir, murmur tidak harus dijumpai. Tidak harus dijumpai pada carditis. Inilah yang disebut dengan subclinical carditis. Bahwa ada gangguan katuk tanpa adanya bising jantung. Dan inilah pentingnya peran eko kardiografi untuk melengkapi pemisahan fisik, EKG, dan seru biakostik tes. Ini kita lihat satu tabel yang bagus, kapan eko sudah mulai diajukan. Oleh tim 2008 New Zealand sudah mengajukan bahwa pertemuan pelayanan katuk pada eko sudah bisa dianggap sebagai suatu diagnosis yang confirm untuk suatu ARF. Juga tim dari Australia. Dari dua tim inilah, Gewis dan kawan-kawan di AHA banyak mengambil adaptasi. Jadi kita lihat di sini ada rekomendasi bahwa eko kardiografi dengan dokter wajib dilakukan pada semua kasus yang terkonfirmasi atau dicurigai sebagai demam rematik dengan kelas 1 dan bukti evidensinya adalah B. Kemudian disertai dengan rekomendasi eko lainnya. Nah sekarang ini eko kardiografi ternyata sudah lebih banyak dan lebih mudah didapati dan ada portable unit yang kecil yang bisa ditenteng atau dibawa bahkan di negara-negara yang berkembang. Diharapkan dengan ini akan meningkatkan akurasi diagnostiknya. Ini termasuk salah satu tabel ini yang direkomendasi tadi untuk tetap berhati-hati kapan menyatakan ini suatu mitral regurgitasi yang patologis kapan ini alta regurgitasi yang patologis. Tentu ini kriteria yang sangat teknikal hanya untuk sonographer dan dokter kardiologis kardiologis untuk jantung anak misalnya harus memenuhi empat keteria ini baru kita sebutkan ini sebagai suatu palpitis. Bagaimana tata laksana demam rematik ini? Yang paling penting nomor satu adalah mengkonfirmasi diagnoses. Sebab kita lihat tadi begitu banyak kemungkinan diagnoses bandingnya. Baiknya seluruh pasien itu di awal itu dirawat inap rumah sakit untuk menyingkirkan diagnoses banding dan prioritas kita adalah me-eradikasi gas dan melanjutkan dengan populaksis sekunder. Kita obat secara sintomatik artritis, karditis, koreanya dan yang paling penting lagi adalah memberikan edukasi yang terus menerus dan intens kepada keluarga dan pasien. Bagaimana meng-eradikasi gasnya? Adalah dengan memberikan antibiotik untuk meng-eradikasi streptococcus piogenes, long acting intramuskular dengan tujuan utama 2.1. Sebutkan tadi, mengeradikasi streptococcus piogenes. Dan kedua, juga berfungsi sebagai dosis pertama untuk profilaksis sekunder yang akan diberikan setiap 4 minggu atau 28 hari. Paling bagus dianjurkan adalah dosis pertama ini diberikan di rumah sakit sambil kita memberikan suatu edukasi bagaimana pentingnya profilaksis sekunder sebab profilaksis sekunder ini adalah landasan yang paling penting nanti kita sampai ke sana untuk tata laksana jangka panjang suatu demam rematik. Ini adalah tabel yang menampilkan obat-obatan sesuai dengan rekomendasinya bahwa benzatin penicillin G sesuai dengan berat badan adalah pilihan nomor satu yang akan diberikan setiap 4 minggu atau 28 hari. Kalau ini tidak tersedia mungkin baru kita beralih yang lain atau mungkin ada alergi. Pada daerah-daerah dengan high risk mungkin bisa diberikan setiap 3 minggu benzatin penicillin G. Tapi memang masalahnya adalah soal ketersediaan yang kadang hilang timpun. Ini satu gambar yang bagus bagaimana suntikan profilaksis primer maupun sekunder dapat mencegah gas infection menjadi jatuh kepada demam rematik atau demam rematik menjadi rematik heart disease, demam rematik berulang, atau malah demam rematik heart disease yang menimbulkan komplikasi kecacatan dan kematian. Jadi kita lihat di sini angka-angkanya. Ini satu gambar yang sangat bagus saya kira. Berapa lama akan kita berikan suntikan profilaksis ini ada banyak guideline dan rekomendasi seperti dari American Heart Association, dari WHO, Indian, New Zealand, Australia. Kalau kita lihat di sini, Australia sepertinya yang bisa, yang terbaru yang bisa kita pakai. Kita pakai. Sebab di sini ada masuk sesuai dengan revisi 2015, ada possible IRF. Pada keadaan seperti ini, kita berikan sekundari populaksis selama 12 bulan, kemudian dilakukan evaluasi pemisahan klinik, lab, ekokardiografi, paling penting. Setelah 12 bulan. Itu apakah akan dilanjutkan atau tidak. Sedangkan pada kasus-kasus probable atau yang sudah jelas suatu IRF, diberikan minimum selama 5 tahun sejak serangan terakhir atau sampai usia 21 tahun. Pada kasus-kasus lain yang berat, mungkin bisa sampai usia 40 tahun atau malas umur hidup pada kasus-kasus tertentu seperti pada pergantian katuk. Bagaimana tata laksana dari masalah sendi adalah dengan obat anti-implamasi. Pilihan utama adalah aspirin, tentu saja yang digunakan secara luas, namun naproxen dan ibuprofen juga bisa digunakan. Dosisnya lebih nyaman bagi anak dan menghindari resiko, mengurangi resiko terjadinya toksisitas seperti Ray's Syndrome. Bahkan staminopen atau pastamol bisa digunakan pada mitatalgia. Kita berikan terus 1-2 minggu sampai gejalanya betul-betul hilang, jangan cepat-cepat dihentikan sebab mungkin terjadi suatu ribon. Sehingga obatnya jadi berpanjang-panjang diberikan. Jika kortikosteroid diberikan dengan alasan karditis atau alasan lainnya, maka aspirin dan NSID lainnya harus di-stop. Karditis kalau berat, kita memerlukan suatu pemesan eko yang segera dan satu penilaian dari seorang kardiologi sebagaimana keadaan jantungnya. Tidak ada bukti bahwa pemberian anti-implamasi akan mengubah hasil akhir dari suatu demam reumatik terhadap jantung. Beberapa ahli merekomendasikan kortikosteroid, walaupun bukti klinisnya secara epigen-based yang kualitas tinggi tidak ada. Harus diingat efek samping kortikosteroid seperti padaran seloncerna dan retensi air dapat memperberat malah gagal jantungnya. Jadi biasanya ditangani dengan penanganan gagal jantung, diuretik, pembatasan cairan, bed rest. Ini yang utama. SNBita boleh diberikan juga. Operasi katuk jarang sekali dibutuhkan pada anak, kecuali pada kasus-kasus yang sangat jauh juga terjadi ruptur dari katuk atau kodat yang dini yang mancam nyawa. Lebih dipilih tapi adalah memperbaiki atau repair daripada mengganti katuk untuk menghindari pemakaian anti-gugulan jangka panjang. Korea biasanya... Terima kasih, Pak. Korea biasanya ringan dan akan sembuh sendiri. Pilihan obatnya biasanya adalah pulporic acid dan kalbamazepine. Porticosteroid kontroversi. Edukasi sangat penting bagi keluarga dan orang tua untuk sekundari populaksis dan kebersihan gigi. Nah, ini akan sebagian, tidak semuanya akan pasien-pasien ini jatuh kepada rheumatic heart disease. Yang akunya risiko adalah bila usia serangan pertama pada anak yang usia muda, kemudian serangannya berat, karditisnya, kemudian terjadi rekuren yang sering. Maka ini akan mungkin jatuh kepada karditis. Rheumatic heart disease adalah kelanjutan dari demam rheumatic di mana terjadi kecacatan katuk yang sudah menetap atau selamanya. Dan echo adalah satu-satu pemeriksaan yang paling bagus untuk melihat seberapa banyak katuk dan seberapa berat katuk yang terlibat. Umumnya, kronik RHD akan menyebabkan palpitis. Kita akan mungkin menjumpai mitral regurgitasi nanti penanganannya atau MS akan menimbulkan edema paru, hipotensi pulmonal, gagal jantung. Penanganannya secara medikamentosa mungkin akan dibicarakan lebih lengkap oleh Dr. Rennie. Demikian juga dengan antaregurgitasi yang mungkin muncul tapi biasanya tidak sendiri tapi bersama dengan kelainan katuk mitral. Juga artik stenosis yang lebih jarang apalagi pada anak. Nah, katus-kasus seringnya muncul bersamaan. Campuran katuk ya. MR dan MS sering muncul bersamaan. Tapi tidak ada data bagaimana tata laksana pada anak kalau muncul seperti ini dan seringnya diadaptasi dari orang dewasa. Nah, ini tadi kita tangani bila memang muncul gejala-gejala kardiofaskular. Pada kelainan yang ringan dan sedang mungkin tidak ada gejala ya. Jadi penting kita mengingatkan di sini untuk profilaksis sekunder. Kalau terjadi gagal jantung mungkin kasus ini sudah kita masukkan sebagai kandidat untuk operasi jantung. Penting untuk mencegah terjadinya endokarditis sebab ini satu komorbiditi yang sering pada RHD. Tapi tidak ada yang seragam. Guideline terbaru dari AH adalah diberikan hanya bila pasien menjalani postetik katup buatan enam bulan pertama atau pernah mengalami endokarditis. Ini nanti mungkin Dekat Heru Subroto akan membahasnya mana pilihannya apakah surgical atau catheter base. Ini tergantung dari bagaimana perkembangan sintom dan gejalannya. Kemudian kapan waktunya dilakukan ini satu hal yang menarik dan agak susah untuk diputuskan pada anak. Tidak ada guideline tertentu. Biasanya kita melihat dari guideline pada dewasa. Akan dilakukan pembedahan jenisnya apa atau bedah atau catheter juga suatu hal yang kompleks yang susah diputuskan. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Ali Hapa Suranya yang clear and complete ringkas jelas dan lengkap.